Hai assalamualaikum Hai guys welcome back to my youtube channel Dabur Azal ya di video sekarang saya ingin membuat tumis tahu get tahu kuning nah untuk cara membuatnya Mari ikuti video saya dan jangan lupa untuk di like comment share dan subscribe dulu ya terima kasih Oke disini saya sudah siapkan tahu kuning yang sudah saya potong dadu kemudian disini juga ada bumbu-bumbunya yaitu satu buah tomat yang saya potong menjadi dua kemudian ada dua siung bawang putih tiga siung bawang merah dan sekitar enam buah cabe kemudian disini juga sudah saya siapkan tauke tentunya ini saya beli di pasar seharga 2000 rupiah Oke langsung aja yuk kita potong-potong dulu percabean dan per bawangannya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini semua perbawangan, percabean dan tomat sudah saya potong-potong menjadi bagian yang kecil nah sekarang waktunya untuk ditumis oke teman-teman sebelum menumis bumbunya kita goreng dulu tahu-tahunya nah ini sudah saya panaskan minyak nah ini minyaknya sudah panas langsung aja kita masukkan tahu yang sudah dipotong-potong goreng tahu sampai setengah matang aja ya supaya nanti tahunya itu gak mudah hancur ketika ditumis bersama taube oke teman-teman segini aja cukup ya angkat kemudian tiriskan oke panaskan minyak lagi kemudian kita siapkan bahan-bahannya dulu yang akan kita tumis ya nah ini minyaknya sudah panas sudah siap untuk menumis bumbunya tumis bumbu hingga layu aja ya dan harum menurut tambahkan sedikit air kemudian masukkan toge kalau sudah layu masukkan tahu yang tadi aduk-aduk kembali selanjutnya tambahkan bumbu Hai satu sendok teh garam Hai sedikitnya sasa Hai sedikit penyedap rasa Hai dan satu sendok teh gula aduk-aduk kembali kemudian tes rasa Hai Oke menurut saya ini rasanya udah pas jadi bisa dimatikan kompornya Oke teman-teman ini dia tumis toge tahu kuningnya sudah jadi itu rasanya enak banget gurih pedes semuanya